Pemirsa Polda Sumatera Utara berhasil menyita sejumlah dokumen penting dari dua rumah terduga bandar besar judi online terbesar di Sumatera Utara berinisial ABK alias APINBK di Komplek Elit Cemara Asri Kabupaten Deliserdang. Petugas Polda Sumut dan Polres Tabes Medan melakukan penggeledahan di rumah APINBK dan menyita sejumlah dokumen penting berkaitan dengan perjudian online yang dikelolanya. Saat petugas melakukan penggeledahan di dua rumah APINBK, penghuni rumah tidak berada di lokasi. Diduga APINBK sudah mengetahui kedatangan petugas di kediamannya untuk melakukan penggeledahan. Dengan didampingi kepala lingkungan, petugas memeriksa rumah APINBK selama enam jam lamanya dan memeriksa sejumlah dokumen penting dan berangkas milik APINBK di dalam rumahnya yang diduga berkaitan dengan perjudian online yang selama ini dijalankannya. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen penting yang dibawa menggunakan kotak kontainer plastik. Petugas menggeledah rumahnya lantaran dari hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan dari perjudian online yang beberapa waktu lalu sempat dilakukan penindakan oleh Kapolda Sumut. Melakukan penggeledahan terhadap dua rumah milik APINBK terduga pelaku pemilik tempat perjudian yang sudah dilakukan penindakannya beberapa waktu lalu. Dari dua tempat ini penyidik berhasil mengamankan dan menyita beberapa barang bukti diantaranya dokumen dan barang-barang yang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman dari Pulau Sumatera Utara dan Pores Tabas Medan. Penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Sumut bekerjasama dengan petugas perbankan karena sebanyak 133 rekening bank untuk dilakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan pihak Kemenko Info untuk memblokir 21 website yang diduga dipergunakan untuk melancarkan bisnis haramnya. Dari Medan, Aminur Asid, Ainius, melaporkan.